Halo semuanya, jumpa lagi bareng gue Kevin di Troll Gadget. Oke, kali ini kita mau bahas Realme 5 Pro. Oke, Realme 5 Pro ini baru aja di launching sekitar 1-2 hari yang lalu pas video ini dibikin. Oke, jadi ini gue baru dapet barangnya. Ini Realme 5 Pro yang warna biru kilau. Atau bahasa Realme-nya itu Sparking Blue. Ini gue dapet yang RAM 4, storage-nya 128GB. Oke, ini dia penampakan newsbook-nya. Dan sebenarnya gue lebih ke pengen tau aja sih apa bedanya sih Realme 5 Pro sama Realme 3 Pro. Mungkin buat temen-temen yang kebingungan bedanya apa sih Realme 3 Pro sama Realme 5 Pro. Yuk langsung aja kita unboxing Realme 5 Pro ini. Let's go! Intro Oke, dan ini dia penampakan newsbook-nya. Ini di atas ada logo tulisan Realme-nya ya, nyempil di sini. Terus ini juga ada Realme 5 Pro. Ini VOOC Flash Charge 3.0 dan juga 48MP quad camera. Oke, ini penampakan HP-nya. Terus sebelah kanan juga ada tulisan Realme 5 Pro. Kiri juga sama atas logo Realme. Belakang ini seperti tadi ya, yang udah gue jelasin. Ini RAM-nya 4GB, storage-nya 128GB. Terus warnanya biru kilau. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Ini masih di segel sih guys. Oke. 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 Ya, kita buka dulu plastiknya. Ya, sekarang kita buka tutupnya. Oke. Ya, dan ini ada tulisannya. Hey, welcome to Realme family. Ini juga tulisannya ada Realme. Kita buka. Oh, ini kayaknya ada silicon cash. Ya, bener. Ini silicon guys. Terus ini ada petunjuk penggunaan. Dan juga ada kartu jaminan. Oke. Ini ada silicon cash. Kita pinggirin. Terus ini dia unit-nya guys. Ya, ini adalah unit-nya. Ini tadi warna apa tadi? Biru kilau ya. Oke. Lalu di sini juga ada adapter-nya. VOOC. Terus ini output-nya 5V 4A. Jadi 20W ya. Oke. 20W. Terus juga di sini. Ada kabel datanya. Ini udah. Udah type-C guys. Tuh. Tuh kan. Nah. Bagusnya Realme ya. Di lubangnya itu guys. Itu ada aksen warna kuning gitu ya. Ya, khas Realme banget gitu sih. Ini gue coba buka. Nah, dia kan. Ada aksen kuning khas Realme gitu. Oke. Terus di bawahnya lagi ada SIM TRI Ejector. Udah gak ada lagi isinya. Kita beres-beres dulu dan kita sambil nyalain unit-nya. Yuk. Dan ini dia penampakan depan dari Realme 5 Pro. Oke. Seperti yang gue udah bahas tadi ya. Gue lebih ke bahas ini bedanya apa aja sih dari bentuk fisik terutama dengan Realme 3 Pro. Jadi mungkin temen-temen udah nonton dari unboxing dan juga review dari temen-temen reviewer yang lain tentang Realme 5 Pro ini. Jadi gue jelasin aja apa bedanya sih bentuk fisik dari Realme 5 Pro dan juga Realme 3 Pro-nya. Oke, kebetulan gue ada unit-nya ini dia, Realme 3 Pro. Jadi liat, ini dia guys. Ini dari depan aja tuh gak ada bedanya ya guys. Iya gak sih? Tuh. Ukuran layarnya sama. Ukuran layarnya ini kan 6,3 inci, full HD+, dan udah pake Corning Gorilla Glass 3+, kalau gak salah. Ya, dia juga yang Realme 5 Pro ini, dia pake Snapdragon 712. Dan RAM-nya ini yang gue pegang ini adalah RAM 4GB dan juga storage-nya 128GB. Oke. Dan depannya ini sama, dia pake Waterdrop, Pony-nya. Terus bezel bawahnya juga masih cukup tebal. Dan sebelah kanan juga sama guys. Ini sebelah kanan ada tombol power. Nah, kalau udah dibalik ke belakang seperti ini, nah ini udah kelihatan bedanya nih guys. Iya kan? Ini dia masih dual camera. Ini udah quad camera guys. Iya kan? Enggak. Gue kotekin ini dulu deh. Nampaknya mengganggu sekali. Oke. Nah, kalau lebih seperti ini ya guys. Nah. Kalau ini dual camera, ini quad camera. Ini quad kameranya juga. Kalau ini guys, ini kamera paling atas ini. Ini ultra-wide. 8MP. Terus yang kedua ini kamera utamanya 48MP. Sebelah bawahnya lagi ini kamera untuk depth sensor-nya itu 2MP. Dan yang terakhir ini lensa makro. Itu juga 2MP. Di sebelahnya juga masih ditemenin dengan LED flash. Dan tentunya ada fingerprint scanner. Di bawahnya juga ada tulisan Realme. Dan kalau teman-teman cermati ya. Warnanya juga sebenarnya hampir sama ya sih. Gradasi dari biru ke ungu. Cuma kalau yang Realme 5 Pro ini dia kalau terkena cahaya itu kayak ada pantulan efek-efek cutting diamond gitu gak sih? Kayak berlian gitu gak sih? Jangan. Ini kan dia lebih ke gradasi roof S ya. Oke gitu. Nah sebelah kanan juga sama sih guys tuh. Ya kan? Ini atasnya ada slot SIM. Terus bawahnya juga ada tombol volume up and down. Nah untuk atasnya ini juga sama ya. Ada mikrofon bawahnya. Nah untuk bawahnya ini ada lubang jack audio sama. Ada mic juga. Terus juga ini ada grill speaker. Dan tengahnya ini port USB. Nah cuma bedanya kalau yang Realme 5 Pro ini. Ini udah pake type C. Sementara yang Realme 3 Pro ini masih pake micro USB biasa 2.0. Oke gitu aja sih. Ini perbedaan fisik yang paling mencolok. Antara Realme 3 Pro dan juga Realme 5 Pro. Oke terus Realme 5 Pro juga ini. Iconnya lebih fresh gitu ya guys. Ya iconnya lebih fresh dan dia dijalani. Wah ini masih ada notifikasi-notifikasi. Masih selamat datang. Ini gue pengen liat setelannya ini dia pake. ColorOS 6. Dengan basis Android Pie. Ya ini dia versi ColorOS nya. Udah versi 6.0. Terus Android nya juga udah Android 9 Pie. Ya udah Android 9 Pie udah paling baru. RAM nya 4 GB. Memori perangkatnya 128 GB. Tersedianya tinggal 115. Udah itu aja sih. Lalu gue penasaran sama kameranya. Oke ini kameranya. Oke. Wah ini menunya lebih. Beda ya guys menunya sama Realme 3 Pro. Ntar coba kita buka. Ya guys. Ini di atas tuh. Ada ini ya. Oh ini untuk white nya guys tuh. Jadi langsung keliatan tuh. Kalau disini kan. Nggak ada lensa white nya. Disini ada menu lensa white nya tuh. Gitu kan. Oke. Jadi dia nggak perlu tinggal pancet aja di atas ini. Terus atasnya sama sih. Mode XDR. Terus juga ini. Buat. Kroma Boost nya. Ini juga ada. Efek dan setelan sama sih. Oke. Lalu di bawahnya ini. Foto. Potret. Sama. Terus. Apa lagi ya. Video. Sama. Loh. Makronya dimana ya guys. Ntar. Oh. Disini guys. Nyempil disini ternyata dia. Ternyata dia nyempil disini. Kan. Disini nih. Tuh. Ultra 48 megapixel. Terus ini nightcap nya. Panorama. Mode pakar expert. Terus selang waktu. Terus slow mo. Dan juga ultra makronya ini paling bawah guys. Kita coba dulu. Masalah. Oh tuh. Biar ada tulisannya. Disarankan. Untuk di bawah. Cahaya yang cukup guys. Nah. Jadi ini dia utama makronya. Nanti akan gue. Coba foto-foto. Dan hasil fotonya akan gue. Taruh di. Akhir video ini. Oke. Terus. Foto. Udah. Sekarang kamera depan. Oke. Guys. Ini kamera depannya itu ada. Selang waktunya loh. Nah. Kalau Rumi 3 Pro ada gak sih? Ada juga guys. Ada juga. Oke. Udah. Kita balik lagi ke kamera belakang. Dan kita lihat. Setelannya. Oke. Bunyi rana. Oh ini dia guys. Disini dia ada sampai 4 key sih guys. Cuma 4 key nya itu kalau gak salah cuma sampai. 30 fps doang. Ya. Gue tetap nyaranin. Pake yang. 1080 aja sih. Oke. Gue juga penasaran sama. Fizure PE nya sih ya guys. Kan kalau di Rumi 3 Pro kan. Cepet banget nih. Gue coba. Uh. Cepet banget guys. Wah. Oke. Gimana dengan flash unlock nya? Udah guys. Gimana dengan flash unlock nya? Cepet ya guys. Oke. Kalau sektor keamanan. Mau flash unlock. Mau fingerprint. Ini udah juara. Ini emang dari jamannya Rumi 3 Pro. Gue udah ngerasain ini cepet banget sih. Oke. Jika berbicara soal skor Antutu Benchmark. Sebenarnya kedua HP ini juga gak beda jauh sih guys. Ya liat aja. Ini Rumi 3 Pro ya. Yang sebelah kiri ini. Itu dapet skor 154 ribuan. Itu pun karena Rumi 3 Pro ini udah dipake. Gue selama kurang lebih 3 bulanan. Nah sementara ini kan yang Rumi 5 Pro kan baru kita unboxing nih. Nah dia tuh cetak skor sekitar 179 ribuan. Dan ini juga HP nya masih baru. Jadi ya katanya sih ya. Dari Snapdragon 710 ke 712 itu dia mengalami peningkatan sekitar 10%. Ya pada intinya sih emang lebih kenceng 712 sih. Cuma kan gak beda-beda jauh banget gitu. Oke. Sekarang kita cek di Aida. Nah sekarang kita buka. Oke. Ini sebelah kirinya ini Rumi 3 Pro. Modelnya itu RMX1851. Nah sementara Rumi 5 Pro itu modelnya RMX1971. Sekarang kita cek CPU nya. Nah ini juga keliatan bedanya nih guys. Ini kalau Rumi 3 Pro pake 710. Kalau Rumi 5 Pro dia pake Snapdragon 712. Manufakturinya sama sih. 10 nanometer. 64 bit juga sama. Udah itu aja. Lalu display. Nah display nya juga ini sama sih guys. Resolusinya 1080 x 2340. IPS LCD juga sama. Screen size nya sama. Bentangan layarnya juga sama. 6,3 inci. Kerapatannya juga sama. Ya sama juga. Oke. Oke sekarang kita lihat ke sektor baterai nya. Baterai nya juga sama loh guys. Yang Rumi 3 Pro sama Rumi 5 Pro. Itu kapasitasnya 4050 mAh. Itu aja sih yang bisa gue liat dari AIDA ini. Oh iya bentar. Kameranya guys. Oke. Ini guys. Liat. Kameranya tuh. Oke. Jadi kesimpulannya. Buat temen-temen user Rumi 3 Pro. Sebenarnya kalau kamu punya budget lebih. Gak salah juga sih. Buat di upgrade ke Rumi 5 Pro ini. Tapi kalau misalnya gak ada budget. Budgetnya pas-pasan. Sebenarnya Rumi 3 Pro juga ini udah kenceng banget ya guys. Karena emang videonya juga udah pernah gue share waktu itu. Nanti akan gue taruh linknya di kolom deskripsi juga ya. Buat review Rumi 3 Pro ini. Dan. Kalau misalnya temen-temen pengen beli Rumi 5 Pro ini. Rumi 5 Pro hadir di Indonesia. Dengan bandrol 3 jutaan. Untuk RAM 4 storage 128. Dan 3,7 jutaan. Untuk RAM 8 dan storage 128 GB. Oh iya. Gue juga lupa tadi jelasin bahwa. Realme 5 Pro. Yang gue pegang ini. Itu warnanya sparking blue. Dan ada juga yang crystal green. Jadi dia kayak warnanya kayak hijau gitu ya. Kalau ini kan biru nih. Sparking blue. Oke. Gitu aja video kali ini. Thanks banget buat temen-temen. Yang udah nonton. Mulai dari awal hingga selesai. Jangan lupa like video ini. Subscribe buat yang belum. Dan tekan tombol loncengnya ya. Gue Kevin pamit urut diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Realme 5 Pro. Photo in. Realme 3 Pro. Oke. Asik. Keren ya. Hmm. Ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!